Halo, namanya siapa? Nama saya Normastiar Normastiar, umur aslinya berapa tahun? 32 tahun, Mem Oke, tempat tanggal lahirnya di mana? Palembang, 24 Januari 1990 Oke, tinggi dan berat badan berapa? Tinggi 360 cm, berat badan 56 kg, Mem Oke, agamanya apa? Islam Islam, sekolah lulus apa? SMK, Mem SMK, kejuruannya apa? Akutansi Akutansi, oke Status kamu apa? Menikah atau single? Menikah Menikah, masih bersuami? Masih Oke, suami kerja apa? Buruh, Mem Buruh Kamu ada anak berapa? Ada anak 2, Mem Umur berapa anaknya, laki atau perempuan? Yang laki-laki umur 12 tahun, yang perempuan umur 6 tahun Oke, siapa jaga anak kamu? Ibu saya, Mem Ibu jaga Kedua, bapak, ayah pasti ada? Kalau ayah saya sudah meninggal, Mem Kamu Jadi ibu masih sehat? Masih Ibu umur berapa? Nomor 60 60 tahun masih sehat ya Oke Kamu ada berapa, Saudara? 5 persaudara, Mem Kamu nomor berapa? Nomor 5 Nomor 5 Dari 4 saudara? Dari 5 persaudara Jadi kamu nomor 6? Nomor 5 Ya, 4 saudara kamu Kamu kan nomor 5 Jadi 4 saudara kamunya Iya Oke, Nur Mas Tiar Kamu mau datang ke Malaysia kerja Siapa bagi izin? Suami dan keluarga Suami keluarga bagi izin ya Lepas tuh, kamu ada pengalaman kerja, Tak? Di Saya punya pengalaman kerja di Palembang, Mem Di pabrik Selama dari 2012 Sampai 2015 Terus rumah tangga Dari 2015 Sampai 2017 Di Terus di rumah makan Dari 2018 Sampai sekarang Itu yang Saya mau yang kerja rumah tangga saja Yang pembantu rumah Yang di Kilang Pabrik Dan yang di rumah makan Tak seberapa yang terpenting Itu yang di Rumah tangga Di tahun 2015 Sampai 2017 Di mana? Di Palembang, Mem Palembang Oke, yang ini Jobnya apa? Tugasnya? Tugasnya Semua tangga, Mem Ya, kamu Kamu sebutkan semua Ada Ada apa? Ada sekalian jaga anak, atau apa? Nyapu Memasak Mengepel Kalau Ada anaknya Saya jaga anaknya, Mem Oke Jaga anak umur berapa? Dari umur 2 tahun, Mem Oke Satu saja Satu saja Satu saja Anaknya Satu Oke Nur Mastia rumah majikan berapa lantai? Yang ini nih Yang 2015 2017 ini Kalau yang disini Hanya satu lantai, Mem Ada pernah cuci kereta, Tak? Nggak ada Oke Lepas itu Berapa jumlah keluarga majikan? Enam 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 orang, Mem Enam itu siapa saja? Ada Ibunya Ayahnya Adiknya Sama Anaknya satu Sama suami istri Oh Oke Jadi Enam ya Itu satu lantai besar, Kak Rumah Sebab ini kan Enam orang Itu rumah Satu lantai besar Rumahnya besar Pembantu Cuma Kamu seorang? Ada satu lagi Yang bagian kebun, Mem Kebun Oh, kebun Laki-laki Untuk kebun Perempuan juga, Mem Cuma dia Bagian Bersih-bersih Bersih-bersih Di luar Potong rumput Ke taman Iya Oke Lepas itu Kamu yang di rumah makan Itu kerja sebagai apanya? Yang di tahun berapa Itu di rumah makan? Di kedai makan? Itu di rumah makan Khusus Bak mie Cina, Mem Bak mie Cina Itu dagingnya Daging Bak B Iya, daging Babi Babi Jadi itu Kedai 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 mie Cina lah Iya Kamu di sana Bagian apanya? Di sana Bagian ini Ini, Mem Order Yang ada order Kamu yang siap layan Order Prepare Untuk yang order Masak bukan kamu Kalau masak bahan mentah Itu Ada Ini ya Yang tukar masaknya, Mem Ada setnya Kalau Saya yang di depan Bagian Meracik Oh, meracik Oke Yang sudah siap lah Yang sudah masak Sudah siap Kalau customer ada Order Kamu yang prepare Yang siapkan Iya, Mem Ini di tahun berapa Di Kedai mie Cina ini? Dari 2018 Sampai sekarang, Mem Sampai sekarang Kamu 2022 Masih kerja Atau memang Kamu sudah stay PT? Satu bulan Resend sudah Oh Sebelum kamu Daftar PT Mau Malaysia Kamu Resend Iya Kerja dari Pukul berapa Sampai pukul berapa? Kalau di Dari pukul 10 pagi Sampai pukul 8 malam Ini kamu Khusus di Ke Kedai ya Sampai 8 PM Ini kamu Pergi Berangkat Malam Pulang Tidak tidur Di rumah majikan Tidak Oke Sekarang kamu Mau datang ke Malaysia Betul-betul Di sini Kerjanya Pembantu rumah tangga Bukan kedai Bukan kilang Ataupun bukan Kafe Tapi kerja rumah tangga Saya akan bagitahu Untuk Malaysia Sini Majikan Non muslim Kebanyakan non muslim Mereka ada makan Daging babi Dan ada Hewan peliharaan Yaitu anjing Tapi tidak garang Tidak gigit anjingnya Dan majikan Di sini Banyak cerewet Rumah pun Banyak besar 2-3 lantai Rumahnya Banglo Banglo besar Dan ada Cuci kereta juga Kamu sanggup tak Kerja rumah Rumah besar Beres-beres rumah Cuci kereta Sanggup tak Sanggup tak Kamu sanggup jaga Jompo Lelaki atau perempuan Tolong mandi Tukar pember Suap makan Bersihkan kotoran Siap mem Sanggup Sanggup Oke Kamu sanggup jaga Kanak-kanak kecil Di bawah 5 tahun Atau baby baru lahir Sanggup mem Kamu tak ada Pilih-pilih kerja Jawab apa saja Sanggup Beres rumah Atau jaga orang tua Atau jaga kanak Sanggup Sanggup Oke Kamu ada apa-apa Alergi tak Maaf men Suaranya kurang jelas Kamu ada apa-apa Alergi Alergi Tidak ada men Tak ada alergi Ada apa Masalah kesehatan Atau ada sakit keturunan Tidak ada Kamu pernah terjatuh kah Atau pernah operasi Pernah kecelakaan Tidak pernah Kamu ada merokok Tidak Atau minum-minum yang beralkohol Tidak pernah Betul kamu tak ada apa-apa Masalah kesehatan Semua sehat Matakah Apapun lain yang kecil Hal lain pun masalah Kesehatan Ada tak Tidak ada Mabuk kereta Ada tak Tidak Tidak ada ya Kamu ada sesiapa Kawan kah Atau sadara Dekat Malaysia sini Tidak ada Mengapa kamu mau datang ke Malaysia Tujuannya apa Saya ingin Bekerja mem Saya ingin mencari Uang untuk Masa depan anak saya Oke Kena kerja baik-baik ya Oke Untuk kontra kerja Dua tahun kontra kerja Tidak boleh meminta pulang Sebelum finish kontrak Dengan alasan apapun ya Oke Dan selama Dua tahun kerja itu Tidak diperbolehkan Pegang handphone sendiri Tetapi Majikan akan Kasih izin Menelepon Dalam setiap bulan Satu kali saja Selama Dua puluh Sampai tiga puluh Minit Berkabar Dengan keluarga Kamu sanggup Dua tahun Tak ada pegang HP Betul Jangan sini Nanti mau HP Mau HP Minta HP Nah Ingat ya Dua tahun Tak ada pegang HP Oke Oke ma'am Dan untuk gaji kamu Gaji pokok Seribu lima ratus ringgit Ya Dalam satu minggu Ada satu hari cuti Jika kamu kerja Di hari cuti Majikan bayar kamu Uang lembur Delapan puluh enam ringgit Lima puluh empat sen Ya Dan jika Dalam dua tahun Itu selama dua tahun Kamu kerja Majikan tidak kasih izin Kamu cuti Majikan akan ganti Dengan uang lembur Apakah kamu sanggup Dua tahun Tak ada cuti Sanggup Paham tak apa maksud saya Paham Paham ya Jadi kamu di hari cuti Pun kerja Majikan akan ganti Dengan uang Ya Oke dan untuk Pengiriman uang gaji Tidak boleh Setiap bulan Dikirim semua ke rumah Kirim uang gaji Tiga bulan Satu kali Kirim separoh saja Yang separoh lagi Simpan dalam tabungan kamu Sampai kamu Nanti finish kontrak Jadi pulang nanti Kamu ada tabungan Untuk masa depan Kamu dan keluarga Dan untuk keperluan Alat mandi Sabun Sampo Pembalut wanita Pasta gigi Beras gigi Itu majikan yang sediakan Tapi yang normal Yang biasa ya Kalau kamu minta Merk yang mahal Potong dari gaji Paham Ada yang mau ditanyakan tak Tidak ada Paham semua Betul Paham Oke